Minat investasinya generasi Z sama millenials itu dipengaruhi oleh aksesibilitas yang gampang. Betul. Nah, dengan fenomena tadi yang Mbak Miki sampaikan, realistis nggak sih buat Gen Z dan millenials untuk berinvestasi sejak dini? Di awal masa mereka bekerja, atau jangan-jangan, udahlah lu jangan mikir investasi deh, lu mending udah, abisin dulu seneng-senengnya gitu ya, dugem dulu tiap minggu misalnya, healing dulu ke Bali setahun lima kali gitu. Kalau lu udah selesai dengan arusannya itu baru lu investasi? Atau gimana Mbak? Wajar ya, waktu pertama kali kerja, kaget kan? Baru dapet terima duit nih, biasanya kan dapet uang saku aja tuh dari orang tua pas-pasan ya, lagi anak pos, oh paham banget deh saya. Begitu terima duit pertama, dulu tuh pengalaman saya waktu kerja, langsung habis buat rak tir temen, buat beli baju, buat jalan-jalan. Sampai satu, biasanya kagetnya itu satu sampai dua tahun pertama, itu juga menurut saya udah kelamaan banget. Barulah habis itu dapet hidayah, begitu ya. Mabung, jadi saya kira untuk teman-teman milenial maupun genzi-genzi lah ya, yang baru lulus kuliah, baru terima, baru terima misalnya pekerjaan pertama, baru terima gaji, agak-agak gak sadar gitu, kepengen menikmati hidup terlebih dahulu, boleh. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama, karena biasanya kita itu di perencanaan keuangan ada yang namanya siklus hidup finansial. Jadi siklus hidup finansial ini, dia menggambarkan bahwa kita itu kebutuhannya berbeda, dan selalu meningkat, sejalan dengan bertambahnya usia. Dari genzi nanti dia akan tambah usia, entar disebutnya generasi, apalagi berikutnya. Iya, betul. Nah, yang tadinya genzi belum menikah, kan bakalan menikah, punya anak, jadi butuh rumah, habis itu juga nanti usia, dia juga nanti akan memasuki masa pensiun kan. Nah, sehingga tentunya masa menikmati hidup itu mungkin dibatasi aja satu tahun, gitu. Habis itu udah mulai ngejar untuk investasi masa depannya dia.